Atletico Madrid saingi AC Milan dan Jovantus dalam berburu Walsh. Atletico Madrid dikabarkan turut terjun dalam perburuan talenta muda milik Borussia Dortmund, dan harus bersaing dengan dua raksasa seri A AC Milan dan Jovantus yang juga menginginkan servisnya. Dua klub raksasa Italia AC Milan dan Jovantus dikabarkan berminat untuk merekrut Vasco Walsh. Dari Borussia Dortmund akan tetapi menghadapi pesaing dari Spanyol. Menurut kabar yang dilansir AS mengungkapkan bahwa Atletico Madrid saat ini mengejar servis sang pemain muda, yang dianggap sebagai talenta yang dinilai tinggi dari Akademi Klub Bundesliga tersebut yang masih berusia 17 tahun. Raksasa La Liga tersebut sedang memantau perkembangan pemain muda tersebut dari dekat setelah satu musim di mana BVB menjuarai Bundesliga U19. Kontraknya dengan Dortmund akan kadaluarsa di musim panas tahun depan yang membuatnya sebagai peluang dibursa bagi tim-tim peminatnya. Walsh berasal dari Italia karena ayahnya Antonio pindah ke Jerman karena bekerja. Jadi ada kemungkinan ia bisa bergabung dengan klub seri A dengan Milan atau Jovantus yang memiliki keuntungan dibandingkan Las Ragiblanca. Lebih lanjut kabar menyebutkan bahwa kemampuannya dibandingkan dengan Gennaro Gattuso. Karena posisinya dan cara bermainnya dan ada persaingan antara tiga klub untuk memperebutkan servis Walsh saat ini. Sementara tim besutan Diego Simeone termasuk pasif dibursa transfer musim panas lalu karena kendala ekonomi dan mereka hanya mendatangkan tiga pemain saja. Hanya dua yang masuk di tim utama yakni Axel Witsel dan Nehul Molina. Intro 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 Terima kasih telah menonton 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 Pemain Inggris atau mungkin Yang bermain di Liga Inggris memang mengandalkan fisik yang mana backtengah di Premier League tentu lebih besar dan tinggi Duel udara memang tampaknya kental dalam budaya sepak bola khususnya timnas Inggris hingga saat ini Tak jarang para penyerang sayap memberikan crossing kepada striker di area kotak penalti agar bisa dieksekusi menjadi goal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton